Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Arushda Di tanggal 27 27 Maret 2022 Ya Buatkan Pemanenan insyaallah Hari ini hari ahad Bersama kawan-kawan yang dirahmatian Allah Subhanahu wa ta'ala Disini saya akan menjelaskan Beberapa Trik para pemain Yaitu dengan memanipulasi Madu Yang saya dapatkan di lapangan Yaitu pertama Sarang tua Dicampur dengan Cairan Cairan apa saja itu Baupun gula atau yang lainnya Atau juga Yang pernah saya dapat Itu ada sarang muda kosong Namun disitu hati-hati Dicampur dengan cairan juga Ya itu yang pertama Yang kedua Itu Mencampur adukan Antara Madu melifera Dengan madu apus jorsata Atau dengan madu cerana Ya Itu Teknik yang kedua Yang saya dapatkan Karena pernah kejadian Saya mendapati Dia mengklaim bahwasannya ini madu apus jorsata Padahal bukan Padahal itu madu melifera Kemudian yang terakhir Itu Madu yang dia Klaim madu daerah tertentu Ya saya mendapatkan Mendapatkan barang Yang katanya ini madu Dari jawa barat Padahal bukan Ini madu dari Sumatera Walaupun berbentuk sarang Itu ketahuan Karena setiap Daerah itu Memiliki ciri khas tertentu Ya Tentunya dari jawa barat sendiri Saya paham Mana yang jawa barat Mana yang sumatera Mana yang NTT Mana yang NTB Ya tentu ini dengan Pengalaman dan Kita Berilmu dulu Sebelum Kita Beramal Itu yang ketiga Oleh karena itu Makanya kepada para Pemanjat Para pengempul Ya Maka Ingatlah Perkataan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang berbuat curang Siapa yang berbuat Nipu Ya Kepada Kami Maka bukan Termasuk golongan kami Ya Oleh karena itu Baripada Para pengempul Maka Kenalilah Madul Murni Dengan sebaik-baiknya Para penjual Maka kenalilah Murni Madul Murni Dengan sebaik-baiknya Seluk beluk Madul Murni Itu sendiri Ya Bukankah Umar Pernah Berkata Janganlah kamu menjual Janganlah Seseorang menjual Di pasar kami Kecuali dia Faham Seluk beluk Liba Begitu juga Dia Sebagai penjual madu Maka harus faham Ya Bagaimana Karakteristik Madul Murni Itu sendiri Ya Harus faham Harus jeli Harus Memfilter Ya Karena semua Itu akan Ada hisabnya Ya Mari Kepada semua Para pengempul Para pemanjat Yuk kita Barang-barang Menjadi Penjual yang amanah Jangan hanya sebatas mengambil Keuntungan semata Karena semua akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Itu Tiga Apa namanya Yang saya temui Di lapangan Mungkin Kawan-kawan semuanya Mungkin banyak ilmu Lebih dari saya Mungkin bisa Di Di Apa Di share Apa Di Di komentar Di Di akun saya Demikian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini dia Madunya Kita colek dulu ya Dari atas Bismillah Bismillah Hitawakal Tuhan Masya Allah Ya Nutup Ya Masya Allah Barakulofikum Semoga kita menjadi Penjual yang amanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh